Selamat datang di Flash News Beta TV Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa menyampaikan pihaknya akan terus mengawal penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan pembelajaran tatap muka bisa berjalan baik Untuk itu, Teguh mewanti-wanti agar penerapan prokes di sekolah dijalankan dengan maksimal Khususnya bagi guru, diharapkan bisa memberi contoh kepada peserta didik Teguh menambahkan bahwa guru yang lalai dengan protokol kesehatan saat mengajar akan mendapatkan sanksi, yaitu dilarang untuk mengajar selama seminggu atau dua minggu Meski demikian, Teguh mengatakan bahwa sanksi tersebut masih dirumuskan Ia menegaskan guru menjadi contoh bagi peserta didik bahwa siswa yang tidak memakai masker menjadi tanggung jawab gurunya Teguh mengatakan bahwa pemerintah kota Solo sangat berhati-hati dalam memberikan sanksi, baik itu sanksi moral maupun sanksi institusi Mbak, kemarin bentuk sanksi ingat, masih dirumuskan ini tadi, mana? Yang sanksi untuk guru yang lalanggar Soalnya kan belum, kan baru ini tadi kita rumuskan Masih dirumuskan ya, ini artinya Sanksi disitin atau tegurah atau apa? Ya tetap bisa ada Itu masih dirumuskan Masih dirumuskan Masih dirumuskan Pak, kalau misal siswanya tidak memakai masker, artinya bertanggung jawab tetap gurunya ini? Iya Artinya kita tidak boleh salah dalam kemarin sanksi moral maupun sanksi institusi Supaya Bahwa Apa yang kita harapkan untuk PTM ini Ini benar-benar efektif efisien Gitu loh Kita hanya akan tes lah Apakah Mereka-mereka sebagai pendidik ini Bisa menjadi contoh kepada anak-anak Saya yakin Anak-anak sekolah ini kan jujur semua Biar cerita sama orang tuanya Pak Atau Pak Atau P Semarin yang ngajar gak pakai ini Tempat itu orang tua langsung ulas Ya kan Langsung laporannya ke ulas orang tua Kita tidak tahu langsung langsung Orang minjol itu karena ulas Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Solo Dwi Ariadno menjelaskan Secara umum pelaksanaan PTM di Solo berlangsung dengan baik Meski ada temuan kasus dari surveillance Atau pengambilan sampel secara acak Dwi mengatakan bahwa hasil evaluasi cukup baik Dwi menjelaskan bahwa hasil dari evaluasi pelaksanaan PTM Akan menjadi dasar Pemkot Solo untuk melanjutkan surveillance ke sekolah-sekolah Ia juga menjelaskan bahwa evaluasi tersebut juga untuk melihat apakah protokol kesehatan sudah diterapkan atau tidak saat berlangsungnya PTM Dwi mengungkapkan dari hasil rapat evaluasi yang dilakukan bahwa masih ditemukan sejumlah sekolah yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik Tiap pagi pihaknya juga mengadakan rapat secara daring dan selalu mengingatkan pelaksanaan PTM untuk prokes Terima kasih sudah menyaksikan Flash News Selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanews.id Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton